Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Wah gimana guys, kabarnya weekend hari ini Pasti menyenangkan ya Harus sudah masuk kerja ya, bagi yang kerja Masuk sekolah, bagi yang sekolah Oke, di video kali ini santai aja ya teman-teman Kita sama-sama berdiskusi nih Tentang suatu topik mengenai Loki season kedua pastinya Yang dimana Loki ini menempati chart ya Sebagai serius dengan teori dan pembangunan Bahasan yang paling banyak nih WandaVision juga merupakan serius yang dulu banyak banget teorinya ya teman-teman Semua penonton dan fans Marvel disuruh untuk ikut bersama-sama berpikir Sebenarnya apa yang terjadi dan posibilitas apa yang akan terjadi lagi di episode berikutnya Tapi di video kali ini aku tuh mau membahas gitu ya teman-teman ya Dan mengajak teman-teman untuk berdiskusi juga bareng aku Sebenarnya apa sih tujuan He Who Remains melakukan semua ini Apa goals He Who Remains sebenarnya ya teman-teman ya Ia membiarkan Sylvie membunuhnya Ia membukakan jalan kepada Sylvie dan Loki untuk bertemu dengannya Jangan dijawab karena dia bosan Seperti apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri He Who Remains di season pertama Karena dia sudah lelah gitu Jangan itu ya teman-teman Pasti ada suatu goals atau posibilitas kenapa sebenarnya He Who Remains Membiarkan hal ini terjadi Temporal loom yang meledak Sacred timeline yang menjadi branch timeline tanpa akhir TVA yang hancur Semuanya kecoba lho Ya aku tahu sih sekarang sudah saganya Multiverse di MCU Tapi sebenarnya logisnya Apakah He Who Remains ini tahu Sebenarnya bahwa ia tidak bisa mengalahkan Consul of the Kang sendirian Untuk perang Multiverse yang kedua ini Mungkin dia memenangkan Multiversal War yang pertama Tapi dengan perang Multiverse yang kedua ini Akhirnya ia membuat skenario lain Dan terjadilah apa yang kita lihat dan tonton di series Loki season 1 Hingga season 2 episode kelima ini Karena kan aneh banget ya teman-teman ya Hal yang sudah bagus Hal yang sudah tertata Kenapa harus dihancurkan lagi Dan kenapa harus diruntuhkan lagi Pasti He Who Remains ini punya alasan ya teman-teman Bahkan sebelum dibunuh Sylvie Dia oke-oke aja tidak ada perlawanan sama sekali Bahkan berkata sampai bertemu lagi Nah ini nih kuncinya ya teman-teman Disini ada beberapa teori ya Yang bisa kita bahas Apa sebenarnya goals sesungguhnya dari He Who Remains ini Terhadap Loki Bagi kalian yang belum join grup telegram Jokastoy Segera join ya Dan follow TikTok dan Instagram akun Jokastoy Yang ketinggalan breakdown aku Untuk episode-episode Loki season kedua Dan pembahasan penjelasan teori lainnya Boleh banget untuk nonton video aku yang ini Semua link videonya sudah aku pindah di kolom komentar Oke langsung kita bahas aja ya guys Teori-teorinya Here we go Warning di awal ya teman-teman Ini semua tuh by perspective aja Ini semua by subjective Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat lain Itu ya monggo tidak apa-apa ya teman-teman Namanya berteori Beropini Dan jika beda pendapat It's okay ya Kita tetap teman Kita diskusi bareng Sebenarnya He who remains Ini adalah varian yang dituakan Varian yang paling utama ya teman-teman Yang ia menangkan dahulu Ada centurion Ada centurion Dan semua varian Dan semua varian Dan semua varian Yang banyak itu ya guys Dan kalau memang benar Marvel Studios Terima kasih Jadi apa yang dilakukan Loki ini ya Di season kedua ini Ialah menulis ulang kisah Dari He who remains Rewrite the story He who remains Membangun TVA He who remains Membangun TVA Loki pun melakukan hal yang sama Dengan bertemu dengan Victor Timely Versi dirinya sendiri Yang masih belajar Dalam membangun TVA He who remains Mengumpulkan Para agent TVA Dari timeline mereka masing-masing Sama seperti apa yang dilakukan oleh Loki Mengumpulkan Para teman-teman Dan variannya itu Untuk membantunya He who remains Yang mengajarkan Auroboros Tentang teknologi masa depan TVA Sama dengan apa yang dilakukan Loki Memberikan informasi teknologi TVA Melalui buku kepada Auroboros Jadi si Loki ini Kasarannya itu Kayak nulis ulang cerita Yang pernah dilakukan Peristiwa yang dialami oleh He who remains Dahulu Tetapi versinya si Loki Makanya Dia ini God of Story Bisa ngerewrite Kembali cerita Termasuk bertemu dengan dirinya Victor Timely Yang harus mempelajari teknologi masa depan TVA Dan memencahkan masalah Sebenarnya apa yang harus dilakukan Untuk bisa Hold the multiverse Dan sacred timeline itu together Agar bisa menjadi sama lagi Dan bisa terkendali lagi He who remains sadar Dirinya tidak bisa melakukan itu sendiri Makanya ia melakukan backup plan Untuk membuat skenario Agar Sylvie dan Loki ini Bisa memenangkan Multiversal War Pasti banyak pertanyaan ya Kenapa si Loki itu bisa mendapatkan Kekuatan time sleeping Atau Ia mengalami time sleeping lah Di episode pertama itu Padahal seharusnya Ada asal-muasalnya kan Kenapa iya Loki Itu bisa memperoleh Kekuatan time sleeping ini Tentunya ini adalah Campur tangan He who remains ya guys Sebelum ia terbunuh Disebunuh oleh Sylvie Ketika Loki melalui Time Door Dan sampai ke TVA Namun TVA versi Masa lalu Semuanya merupakan Skenarionya He who remains Jadi sampai sini Sudah paham ya teman-teman Bahwa semua yang terjadi Di Loki Season 1 Season 2 Itu semua adalah Rencana dari He who remains Untuk bisa membuat Loki Mencapai the best version Of himself Versi terbaik dirinya The God of Stories Dan bisa nantinya Membantu He who remains Yang akan terlahir kembali Menjadi he who remains Yang baru Dari Victor Timely itu Kemungkinan ya teman-teman Karena kunci di Loki Season 2 ini Ialah kekuatan time sleepingnya Si Loki itu Yang bisa mengulang-ulang lagi Kejadian dan peristiwa Tanpa ia membunuh He who remains Tanpa ia pergi ke Citadel End of Time Loki tidak akan pernah bisa Mendapatkan kekuatan time sleeping itu Jadi ini memang sengaja Dilakukan oleh he who remains Mereka biarkan membunuh dirinya Agar Loki itu bisa Mendapatkan kekuatan time sleepingnya Mungkin minggu depan Episode ke-6 Final episode Akan terungkap ya Sebenarnya Loki ini Dapat kekuatan time sleeping itu Dari mana Banyak asumsi sih Katanya dari temporal loom Dari radiasi Ekstraktor temporal loom Ketika tidak dilakukan Perbaikan Tapi sebenarnya Time sleeping ini kan Suatu hal Dimana Loki Badannya itu tertarik Antara masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Makanya seperti Ia terrobek-robek gitu ya Badannya Namun itu di awal episode Ketika di episode ke-5 Ia sudah bisa mengendalikannya Sehingga time sleeping ini Bisa dijadikan kekuatan Dan senjata untuknya ya Bukan sebagai Hal yang merugikan Loki Masuk akal ya teman-teman Loki mendapatkan Kekuatan time sleeping ini Yang tiba-tiba banget gitu Karena ini sangat berguna banget Dan ini Tentu seperti yang aku katakan Di awal tadi Merupakan rencananya He who remains juga Kalaupun memang ada Skenario yang lain Dari mana Loki ini Dapat kekuatan time sleeping Itu mungkin masih Campur tangannya He who remains juga Karena dia ini kan Ketika pertama kali Bertemu dengan Loki Dan Sylvie Di Citadel End of Time Itu mengetahui ya Semua apa yang terjadi Ia berkata Kita sudah melambaui The threshold Atau seperti barrier gitu ya Teman-teman Kayaknya dia bisa Merasakan banget itu He who remains Membiarkan Loki Itu melakukan perjalanan Dan peristiwa ini ya Teman-teman Sehingga ia bisa belajar Dari pengalamannya Mendapatkan kekuatan time sleeping Dan mengetahui The best solution Atau solusi terbaik Untuk menghadapi perang Yang akan datang Semua hal yang Loki lalui Peristiwa yang ia alami Menuntunnya menjadi God of stories Loki yang bisa Menulis ulang Suatu kisah Atau cerita Dan mengendalikan timeline Semua ini adalah hal Yang sudah dilihat oleh He who remains Makanya Ia sangat percaya Ketika Loki dan Sylvie itu Datang sampai ke Citadel end of time Bahwa mereka adalah Orang yang tepat Antara Loki atau Sylvie Dan ternyata si Loki ya guys Kalau Sylvie ini Enggak ya Karena Sylvie ini Cuma sebagai partner Dan yang membantu Loki Di season pertama Di season kedua ini Sylvie agak kurang Berpengaruh ya Karena memang season kedua ini Fokus banget Untuk develop perkembangan Karakter Loki Yang keren banget ya Teman-teman Jadi itu ya Teori dari aku Untuk tujuan goals Utamanya he who remains Ini untuk menjadikan Loki Sosok entitas The timeless tersebut Yang akan membantunya Di perang Yang akan datang Nanti memang hebat banget ya Pemikirannya he who remains Ini ya teman-teman Oke guys Gimana nih menurut kalian Teori kalian apa Tulis penempat kalian Di kolom komentar Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Bye-bye guys